Intro Hai teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus dengan soal diketahui A, 2X dikurangi 3Y sama dengan 8 dan Y sama dengan negatif 2 per 3X ditambah 1 kemudian yang B, 2X ditambah 3Y sama dengan 8 dan Y sama dengan 2 per 3X ditambah 1 kemudian yang C, negatif 2X ditambah 3Y dan Y sama dengan negatif 3 per 2X dikurangi 1 kemudian yang D, 3X dikurangi 2Y sama dengan 8 dan Y sama dengan 3 per 2X ditambah 1 ditanyakan, pasangan garis yang sejajar adalah baik sobat brandi untuk menentukan pasangan garis yang sejajar dua garis yang sejajar maka gradiennya sama besar baik sobat brandi, kita akan cek satu per satu gradiennya untuk yang pertama pilihan yang A pada persamaan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 8 ini gradiennya atau M nya sama dengan 2 per 3 kemudian pada persamaan garis Y sama dengan negatif 2 per 3X ditambah 1 gradiennya sama dengan negatif 2 per 3 ini gradiennya ini gradiennya tidak sama ini ini salah kemudian untuk yang B pada persamaan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 8 gradiennya gradiennya atau M nya sama dengan negatif 2 per 3 kemudian pada persamaan garis Y sama dengan 2 per 3 X X ditambah 1 gradiennya adalah 2 per 3 kemudian untuk yang C pada garis negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 8 M nya atau gradiennya 2 per 3 kemudian untuk garis Y sama dengan negatif 3 per 2X dikurangi 1 gradiennya atau M nya sama dengan negatif 3 per 2 kemudian untuk yang D pada persamaan garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 8 gradiennya atau M nya sama dengan 3 per 2 kemudian untuk Y sama dengan 3 per 2 X ditambah 1 M nya atau gradiennya adalah 3 per 2 ini berarti yang A tadi sudah di cek ini adalah tidak sejejar karena garisnya tidak sama kemudian yang B juga tidak sama yang C juga tidak sama yang sama adalah yang D jadi dapat disimpulkan pasangan garis yang saling sejejar adalah garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 8 dan Y sama dengan 3 per 2 X ditambah 1 baik sahabat brandy cukup sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih